Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas Mengenai cara Vlookup 2 kriteria Tanpa kolom bantu Bukan hanya 1 kasus Tapi ada 3 kasus Kasus pertama, dimana saya punya data Yang terdiri dari Nama supir, tanggal, dan park mobil Dimana untuk nama supir Terdapat nama yang sama Tapi berbeda pada tanggalnya Jadi saya inginkan Ketika saya mengisi nama supir 1 Di sel G4 Dengan tanggal 1 bulan 2 tahun 2021 Maka diharapkan pada sel G6 Akan tertulis pada park mobilnya Yakni BM001 Nah, untuk kasus kedua Data yang sama Tetapi saya inginkan nantinya Menjadi baris dan kolom Seperti tabel di sebelah ini Diharapkan pada sel G5 Nantinya akan terisi BM001 Kemudian untuk kasus ketiga Adalah kebalikan dari kasus kedua Dimana data yang berupa Baris dan kolom Akan dicari berdasarkan 2 kriteria Dimana jika pada sel I4 Diisi supir 5 Dan pada sel I5 Diisi tanggal 1 bulan 2 tahun 2021 Maka akan keluar keterangan Park mobilnya Yakni BM003 Dan mohon bantuannya ya Google Tenang sayang tenang Untuk mencari Fail look up dengan 2 kriteria Tanpa menggunakan kolom bantu Sama dengan fail look up buka kurung Look up value adalah gabungan dari kedua Variable atau kriteria pencarian Pemisah argumen Untuk tabel array Gunakan rumus cus Untuk indeks namnya Kita gunakan array Dengan cara Buka kurung kurawal Satu garis miring terbalik dua Lalu tutup kurung kurawal Pemisah argumen Untuk value satu Yakni gabungan dari tabel Nama supir dan tanggal Dan values duanya Yakni tabel plat mobil Pemisah argumen Untuk call indeks 6 Karena disini posisi tabel plat mobil Sudah menjadi kedua Maka kita buat dua Dan agar hasil pencarian sama persis Kita ambil false Dan karena pada look upnya berupa array Maka kita harus menekan Ctrl Shift Enter Mari kita cek Jika nama supir dirubah menjadi Supir 2 Dan tanggal dirubah menjadi Tanggal 2 bulan 2 tahun 2021 Maka plat mobil menjadi BM003 Untuk menghilangkan pesan error Kita bisa menggunakan rumus if error Ini adalah cara yang pertama Kita juga bisa menggunakan rumus indeks match Sama dengan indeks buka kurung Untuk array Yakni yang berada pada sel D4 Sampai dengan sel D16 Pemisah argumen Untuk row 6 Kita gunakan rumus match Dimana look up value-nya Adalah gabungan dari Sel G4 dan sel G5 Pemisah argumen Dan look up array-nya Yakni gabungan dari tabel nama supir Dan tabel tanggal Pemisah argumen Untuk match type Kita ambil 0 Agar pencarian bersifat Sama persis Untuk kolom 6 Kita abaikan saja Dikarenakan look up value pada match Kita gunakan array Maka harus menekan Ctrl Shift Enter Mari kita cek Dengan merubah nama supir Ke supir 4 Untuk menghilangkan error Kita gunakan rumus if error Ini adalah cara yang kedua Untuk rumus selanjutnya Yakni menggunakan rumus index max Kita buat dulu logika rumusnya Sel G4 Sama dengan sel B4 Sampai sel B16 Sebaiknya dikurung Lalu dikali dengan Sel G5 Sama dengan sel C4 Sampai dengan sel C16 Jangan lupa dikurung Persamaan sel G4 Sama dengan sel B4 Sampai sel B16 Bila kita lihat Dengan menekan F9 Pada keyboard Maka akan menghasilkan True dan False Dimana nilai yang sama Dengan sel G4 Akan menghasilkan True Begitu juga pada persamaan B5 Sama dengan C4 Sampai C16 Dan bila kedua persamaan ini dikalikan Akan menghasilkan nilai 0 dan 1 Dimana nilai yang mempunyai kesamaan Dengan kedua nilai pencarian Akan menghasilkan nilai 1 Dan yang berbeda akan menghasilkan 0 Maka nilai 1 Kita ubah menjadi posisi row itu sendiri Dengan rumus If buka kurung Logical test Jika lebih dari 0 Maka value if true Akan menghasilkan row itu sendiri Dan jika tidak Maka value if false Tidak menghasilkan apapun Dan jika kita menekan F9 Pada keyboard Maka akan terlihat araynya Hanya menyisakan nilai row ke 10 Dan kita ambil nilai maksimalnya Dan untuk menampilkan data plat mobil Sesuai dengan row 10 Maka kita gunakan indeks Dengan aray Yakni sel D1 Sampai dengan sel D16 Dan untuk kolom 6 kita abaikan Karena kita menggunakan persamaan aray Maka harus menekan Ctrl Shift Enter Mari kita cek Dengan merubah nama supir Menjadi supir 5 Dan tanggal menjadi tanggal 1 bulan 2 tahun 2021 Mari kita masuk ke kasus kedua Cara 1 Cara 1 Gunakan VLOOKUP CUS Sama dengan VLOOKUP BUKA KURUNG Sel F5 Tekan tombol F4 sebanyak 3 kali Bentuk ini akan mengunci secara vertikal Lalu digabungkan dengan sel G5 Dan kita tekan Tombol F4 sebanyak 2 kali Hal ini akan membuat sel terkunci secara horizontal Pemisah argumen Untuk tabel araynya Kita gunakan rumus CUS Indeks namnya Kita gunakan aray Buka kurung kurawal Satu garis miring terbalik 2 Lalu tutup kurung Pemisah argumen Untuk value 1 Adalah gabungan dari tabel nama supir Kunci dengan menekan tombol F4 Dan tabel tanggal Kunci juga dengan menekan tombol F4 Dan value 2 nya adalah Tabel plat mobil Kunci dengan menekan tombol F4 Untuk call indeks 6 Karena tabel plat mobil Sudah berada pada tabel kedua Lalu kita ambil false Agar pencariannya sama persis Karena pada look up value nya Kita menggunakan aray Maka harus menekan tombol Ctrl Shift Enter Tarik SIS Semangko Untuk menghilangkan error Kita gunakan if error Ini adalah cara satu Lalu kita coba pakai cara kedua Yakni indeks match Untuk aray Yakni sel D4 Hingga sel D16 Pemisah argumen Pada row 6 Gunakan rumus match Untuk look up value Adalah gabungan dari Sel F5 Jangan lupa kunci secara vertikal Dengan menekan F4 Sebanyak 3 kali Dengan sel G4 Dan kunci secara horizontal Dengan menekan F4 Sebanyak 2 kali Pemisah argumen Untuk look up aray nya Adalah gabungan Dari tabel nama supir Dan tabel tanggal Dan jangan lupa untuk dikunci Untuk match type Ambil angka 0 Agar bersifat sama persis Jangan lupa kunci Untuk aray nya Dan tekan ctrl shift enter Tarik sis Semongko Untuk menghilangkan error Gunakan rumus if error Tekan ctrl shift enter Tarik sis Semongko Ini adalah cara kedua Cara selanjutnya Gunakan indeks max Kita buat dulu persamaan logikanya Sel F5 Kunci secara vertikal Dan buat dalam kurung Sama dengan Sel B4 Sampai dengan sel B16 Kunci dengan menekan F4 Lalu dikalikan dengan sel G4 Kunci secara horizontal Sama dengan Sel C4 Sampai dengan sel C16 Kunci dengan menekan F4 Jadikan posisi row dengan rumus if Logical test Jika lebih dari 0 Maka value if true Akan menghasilkan row itu sendiri Kunci dengan menekan tombol F4 Dan jika tidak Maka value if false Tidak menghasilkan apapun Dan ambil posisi row maksimalnya Dan gunakan indeks Dimana arahnya Dari sel D1 Sampai dengan sel D16 Dan jangan lupa untuk dikunci Tekan Ctrl Shift Enter Tarik SIS Semongko Untuk menyembunyikan Nilai 0 Silahkan ambil file Option Advanced Pada display option For this worksheet Hilangkan centang Pada show a 0 in cell Start have 0 value Ini adalah cara ketiga Sekarang mari kita masuk Ke kasus ketiga Berdasarkan tabel ini Kita akan mencari Plat mobil Berdasarkan dua kriteria Yakni nama supir dan tanggal Cara pertama Gunakan rumus Vlookup Match Sama dengan Vlookup Buka kurung Lookup value Adalah sel I4 Pemisah argumen Tabel array Dari sel A5 Sampai dengan sel F9 Pemisah argumen Untuk call indeks 6 Kita gunakan rumus match Untuk lookup value Yakni sel I5 Lookup array Dari sel A4 Hingga sel F4 Match type Ambil angka 0 Untuk rank lookup Untuk rank lookup Ambil false Kita cek Ubah tanggal ke tanggal 3 Bulan 2 tahun 2021 Maka plat mobil Akan menghasilkan BM 002 Ini adalah cara pertama Untuk cara selanjutnya yakni Menggunakan indeks match Sama dengan indeks Buka kurung Untuk array Yakni dari sel A5 Hingga sel F9 Untuk row 6 Kita gunakan rumus match Dimana untuk lookup value-nya Yakni pada sel I4 Dan lookup array Dari sel A5 Sampai sel A9 Match type Ambil yang 0 Untuk kolom 6 Kita juga gunakan rumus match Dimana lookup value-nya Yakni pada sel I5 Dan lookup array-nya Pada sel A4 Hingga sel F4 Match type Ambil 0 Mari kita cek Ubah nama supir menjadi supir 2 Dan tanggal menjadi tanggal 2 Bulan 2 tahun 2021 Maka plat mobil akan menghasilkan BM-003 Terima kasih Google Bagi yang nonton Jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like dan sharenya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!